Dinding rumah warga Ambruk akibat terjangan air bercampur lumpur. Diduga terjangan air berasal dari rumah sakit Raudah, tepat berada di atas bukit rumah korban. Hujan lebat yang terjadi beberapa waktu lalu membuat dinding rumah Nur Hayati, warga RT2, Kelurahan Pematangkandis, Kecamatan Bangko, Jebol. Kerusakan terjadi pada dinding bagian belakang akibat diterjang air bercampur lumpur. Air tersebut diduga berasal dari rumah sakit Raudah yang berada di atas bukit rumah Nur Hayati. Nur Hayati menuturkan, setiap hujan turun, air selalu masuk ke rumahnya. Bahkan karena kerapnya air masuk ke dalam rumah, dinding bagian belakang jebol. Dalam hal ini, Nur Hayati sudah meminta pihak rumah sakit untuk membuat derai nasa agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Nur Hayati menuturkan, untuk dinding yang jebol, pihak rumah sakit hanya membantu 6 saksimen. Diketahui pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mendatangi TKP kerusakan rumah tersebut. Dari hasil tinjauan, pihak rumah sakit diminta untuk membuat derai nasa agar jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, tidak lagi mengalir ke rumah warga. Pembangunan derai nasa rumah sakit diberikan waktu dengan target penyelesaian selama 2 pekan. Hingga saat ini, pihak rumah sakit belum bisa dikonfirmasi. Saat awak media mendatangi rumah sakit raunda, petugas keamanan menyatakan pimpinan tengah tidak berada di rumah sakit dan tidak ada yang bisa memberikan keteragat.